Salam sejahtera Anda bersama dengan saya dalam channel ini untuk kupasan berita terkini dalam dan luar negara Jangan lupa untuk tekan like, komen dan share video ini Allah beri petunjuk kepada sesiapa dia kehendaki kata engku Imran Ketika desas-desus rumah tangganya dengan Nur Nabila dikatakan sudah retak menanti belah Ahli perniagaan engku Imran berkongsi rasa kagum apabila seorang pederi ketolik terbuka hati memeluk agama Islam Engku atau nama sebenarnya engku Imran engku Zainal Abidin menyiar semula Kisah pederi itu yang bernama Hilarion Hiji yang kini dikenali dengan nama Islam Said Abdul Latif Kisah yang luar biasa Allah certainly guides whoever he wants Beri petunjuk atau hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki coretnya menerusi Instagram Terdahulu perkawinan engku Imran dengan Nur Nabila didakwa berakhir apabila sumber rapat memaklumkan Mereka yang bernikah sejak dua tahun lalu itu sudah tidak tinggal sebumbuk dan dikatakan dengan dalam proses perceraian Status mereka masih tergantung apapun doakan saja mereka katanya kepada media Dipahamkan hubungan engku Imran dan Nur Nabila dikatakan sudah tidak sehaluan Sejak beberapa bulan lalu apabila tiada foto atau video bersama dalam perkongsian media sosial masing-masing Lebih menguatkan dakwaan mereka tidak lagi bersama apabila tiada langsung kelibat engku Sewaktu Nabila dan anaknya Jebat Jaden berangkat menunaikan umrah kemarin Sebaliknya yang menemani Nabila dan keluarga kelepangan terbang adalah bekas suami yang juga pelakon Shanaz Ahmad Sebagai info, engku Imran dan Nur Nabila berkawin pada 19 Mac 2021 Sebelum berkawin dengan Nabila, engku Imran pernah mendirikan rumah tangga dengan selebriti jelita Yaitu Era Pazira dan mempunyai seorang anak perempuan, engku Elisha Dia juga pernah mengawini seorang pelakon populer Indonesia yaitu Laudia Sintiabella Namun mereka tidak dikurniakan cahaya mata Sementara itu Nabila pernah berkawin dengan Shanaz pada 31 Mac 2017 Dan berpisah pada 9 Julai 2020 Hasil perkawinan itu mereka dikurniakan seorang anak lelaki Jebat Jaden Sekian info, terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!